Terima kasih masih bersama kami di Lintas Ainiu Sumut. Pemirsa ribuan rumah warga di pesisir kota Medan, selasa dini hari terendam banjirop. Banjirop membuat warga harus berhati-hati dan sulit beristirahat karena merendam rumah mereka pada pukul 12 malam hingga menjelang subuh. Ribuan rumah warga di pesisir kota Medan, tempatnya di Kecamata Medan Belawan, terkena dampak luapan pasang air laut atau banjirop. Warga yang mestinya beristirahat terpaksa harus mengangkat barang-barang berharga seperti pakaian, alat elektronik, hingga sepeda motor ke tempat yang lebih tinggi agar tidak terendam banjir dan rusak. Banjir dengan ketinggian mencapai paha orang dewasa merendam jalan menuju pelabuhan Belawan. Bahkan pasang air laut bisa mencapai 1 meter lebih di kawasan permukiman warga di pinggir pantai seperti di Kelurahan Bagandeli. Salah seorang warga Nanda mengatakan banjirop mulai masuk ke jalan dan pemukiman pada pukul 12 malam hingga pukul 1 dini hari dan surut pada pukul 4 pagi menjelang subuh. Mulai pasang itu bang dari jam 12, kadang bisa jam 1 juga. Kira-kira surut jam berapa bang? Kalau surut itu nggak tentu dia bang. Bisa dia jam 3 atau jam setengah 3, ya gitu lah. Jam 4 pun bisa juga. Tergantung kondisi air nih. Jadi dampaknya gimana bang untuk rumah-rumah sekitar? Ya dampak ke rumah-rumah itu ya banyak yang terendam lah rumahnya. Kadang yang punya rumah pun nggak bisa tidur karena dibantir. Pasang ini kan ya pada basah lah semua barang-barangnya. Mau dipindahin pun mau dipindahin kemana. Yaudah lah nggak tidur lah mereka di rumah aja lah netap. Warga Belawan berharap pemerintah kota Medan segera merealisasikan program pembuatan tanggul di sepanjang bibir pantai Belawan agar luapan pasang air laut tidak merendam jalan dan pemukiman mereka. Dari Medan, Yuda Bahar, AINews melaporkan.